Pulewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah 60 organisasi masyarakat atau LSM di Kabupaten Pulewali Mandar mengikuti sosialisasi peningkatan karakter building bagi pengurus organisasi kemasyarakatan Kegiatan ini mengusung tema peranan ormas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulewali Mandar diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulewali Mandar terlaksana Senin 12 Juli 2021 di Rawabangun Desa Bate Tanga, Kecamatan Binuang bertindak sebagai narasumber unsur pemerintah dan TNI Polri Maksud dari kegiatan ini yaitu terciptanya komunikasi yang intens dan berkualitas untuk dapat saling bertukar informasi antara organisasi kemasyarakatan dengan unsur pemerintah sedangkan tujuannya untuk memberikan motivasi kepada pengurus ormas serta menggali ide cemerlang dan silaturahmi satu sama lain Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang ormas Permendagri No. 57 tahun 2017 tentang pedoman pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi ormas di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Perbub No. 57 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Polewali Mandar Di selasalah membuka acara ini Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar mengatakan komunikasi dan hubungan silaturahmi yang intens akan membuahkan manfaat demi pembangunan daerah Jadi saya berharap kepada teman-teman yang desain kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati selama pemerintahan saya ini saya mohon Bapak membuat surat untuk kita bisa ketemu karena mungkin teman-teman sudah sering ketemu ya Asliya Rahim PLT Kepala Bakes Bank Pol Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan 30 orang pengurus ormas gelombang pertama dilanjutkan gelombang kedua mengikuti sosialisasi penguatan kapasitas selaku narasumber Forkopimda Dalam hal ini bagaimana peran ormas dalam mendukung penyelenggaran pembangunan daerah seperti Perbuatan Mandar Saya lakukan kegiatan ini di ruang terbuka di rawa bangun karena kita melihat supaya terjadi komunikasi yang baik antara sharing antara pemerintah dengan ormas informasi-informasi yang terjadi di lapangan dan dalam bentuk suasana yang damai dan kekeluargaan Terungkap informasi diskusi LSM menyatakan meng-support pembangunan Kabupaten Polewali Mandar ditandai adanya LSM yang hendak berkontribusi kebijakan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar termasuk untuk pencegahan narkoba di daerah Madi, salah seorang LSM anti korupsi Kabupaten Polewali Mandar merespon kegiatan ini harapan bersama-sama sambung silaturahmi saling sharing sebagai wadah komunikasi dapat berkelanjutan ke depan pasalnya fungsi LSM utamanya selain kontrol sosial juga partner pemerintah menyikapi pembangunan daerah Pertama saya apresiasi dengan kegiatan dari Kesban Pol ini karena inilah harapan kita untuk menyatukan paradigma dan persepsi yang bersama di teman-teman penggiat khususnya kami di anti korupsi Timuartakum Info SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!